Karena perkutut yang saya beli 4 ekor masih hidup ya ini Jadi dulu itu beli perkutut 4 ekor harga 2 juta Yang 3 ekor mati, tinggal 1 ini Makanya saya buat kenang-kenangan sampai saat ini gak akan saya jual Induannya ini Induannya ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman ketemu lagi dengan Hanawi Kali ini kita akan cek di pertenangan kita Kita lihat pertenangan Nah ini yang pertama kita lihat adalah perkutut Moka Jadi teman ini betinanya perkutut Moka Mojopait Jantanya perkutut Cemani telah Mojopait Ini punya anak apa? Anaknya Moka Jadi anaknya ini Moka Mojopait Entah bukan Ini belum saya inceng Ini intinya Moka Nah edukasinya gimana disini? Ini sebenarnya teman Betinanya ini punya darah Udan Mas Ya sekali lagi betinanya ini punya darah Udan Mas Cuma Anaknya jarang keluar Udan Mas Nah ini juga bisa terjadi dalam sebuah peternakan teman Namanya juga kita itu prediksi Jadi teman-teman itu kalau mau Yang spesifik hasilnya bagus Ya cari induan yang sudah pernah ngeluarkan Nah kalau mau ternak dari nol Ya harus terima resikonya Ya sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin dalam sebuah peternakan Semuanya kemungkinan tetap ada Makanya kita harus Kita harus Pinter-pinter dalam memilih benih Dalam memilih peternak untuk bahan ternak Oke Kita lihat edukasi perkutut lainnya Oke teman Yang kedua kita lihat adalah perkutut cemani mojopai teman Tentunya disini Kita akan edukasi Sedikit saja Ini karena jantannya Ini perkutut cemani mojopai Tekor biasa kemarin Ya ini induannya sudah hanker lagi teman Ya anaknya saat menik Kita bisa hanker lagi 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 Oh mabur lor Ini tidak oke Ya bisa hanker lagi Padahal anaknya ini baru segitu Ini sudah hanker lagi Yang satunya sedelah isi Satunya sebelah sana Itu kayaan juga isi Nanti kita cek Kalau memang isi kita titipkan ke induan lainnya Karena apa? Karena anaknya masih kecil Seperti ini belum mandiri Itu yang jantan sebelah Yang belakang Yang cemani mojopai tekor biasa kemarin Yang belakang itu betina ya Ini betinanya perkutut cemani mojopai kulbuntet Betinanya Eh betinanya cemani mojopai kulbuntet Jantannya itu cemani mojopai tekor biasa kemarin Oke Selanjutnya teman Ini kita lihat adalah Induan perkutut Legendari saya Ini perkutut cemani semi muka Jadi cemani ini gak irang-irang nemen Padahal dulu ini Larinya ke mojopai itu teman Tapi setelah tua Ini kok malih kembali ke cemani Nah Perkutut ini satu-satunya ya Yang lari kesana kesini nih Ini satu-satunya Perkutut yang saya beli 4 ekor Masih hidup ya ini Jadi dulu itu beli perkutut 4 ekor Harga 2 juta Yang 3 ekor mati Tinggal satu ini Makanya saya buat kenang-kenangan Sampai saat ini gak akan saya jual Induannya ini Induan sebagai kenang-kenangan 2 juta Anakan perkutut itu 2 juta dapat 4 Yang 3 mati yang satu ini Jadi satu ekornya 500 ribu Ini sampai sekarang Jadi ini usianya kurang lebih Ya 5 tahunan lebih Uang belinya di Januari 2020 ya Induannya di 2020 Sekitar bulan Agustus Sampai saat ini masih produk aktif ya Kemarin balunya apa Terus ngendok ini Gaging kremi Nah ini Ini Angkrem Pertanyaan ini udah emas Luah Luwaduknya malas papat Wah Ini Teman Bincang kendok papat ini Siluruh Siluruh Agak Peh 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 Wistu Tapi ya Produksi ini Mantep Wistu Himdu aneh Umurnya 5 tahunan Sik ngendoknya Luar biasa ini loh ya luar biasa produksinya buah agus ini betinanya Udan Mas ini postur besar ya Udan Mas Darien Kebak silahkan dengan Cemani Semi Moka Mojopahit oke teman selanjutnya kita cek adalah perkutut Cemani Mojopahit jantan kita silahkan dengan perkutut Udan Mas lagi masukkan ke teman-teman untuk perkutut Cemani Mojopahit dan Udan Mas itu biasanya akan keluar anak-an dominan Cemani dan Udan Mas itu pun juga melihat peternaknya siapa induknya siapa jadi ini saya ceritakan adalah peternakan saya aku jodipadak ini pukul rata terus sampai tukungguan ini mau lio menutupnya pahlawan aku misalnya ini informasi saja saya memberi informasi saja di peternakan saya itu kalau menyilangkan perkutut Cemani Mojopahit dan Udan Mas itu biasanya kalau Udan Mas Cemani ya Megamendung ini jantannya oke teman-teman selanjutnya kita cek adalah perkutut Udan Mas teman-teman ya ini persilangan perkutut Udan Mas dari yang kebak dan perkutut Udan Mas biasa cuma induannya semuanya ada terah Mojopahitnya ini anaknya biasanya keluar perkutut Udan Mas dari yang kebak ekor biasa ya ekornya biasa seperti perkutut lokal tapi dari yang kebak cantik juga anaknya ini punya anak yang kedua kalinya ya anaknya sama ini ini harus ngendok makanya kalau teman-teman mau ternak itu indukan bagus itu gak usah banyak indukan bagus itu berapa pasang saja lainnya itu nanti perkutut biasa untuk penitipan ya anaknya dititip nih eh induknya dititip nih penitipan telur sudah saya bahas kemarin Anda bisa cek di pencarian ya karena apa emang itu londoknya ya gak tak sikit pengen ngerti teman koncok-koncok pengen ngerti penan nah induknya penan nah ya ini wanya yang kayak suket nah suketin tak yang segeloknya nah kayak induknya ini nah indukan selanjutnya teman ini perkutut Megamendung Mojopahit kita anaknya sitok indukannya betina ini lor ini betina ini ya ini betina ini dan tanang serta dan gak apa akhirnya Alhamdulillah selanjutnya kita lihat adalah indukan perkutut semangin Mojopahit dan Udan Mas juga ini anda bisa lihat ini netesnya dua belum saya lihat anaknya apa masih kecil baru berapa hari netesnya cuma yang harus kita pahami adalah persilangan perkutut seperti ini biasanya mengeluarkan warna tiga jenis yang dominan yaitu apa Udan Mas Megamendung dan Cemani Mojopahit ini juga sama ini kemarin anaknya Megamendung dan Cemani ya kemarin Cemani dobel yang baru saya sampai ini adalah Cemani dobel kemarin keren toh perkutut itu semakin jina semakin bagus oke teman sekian ya aktivitas lainnya salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati